Intro Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang terluka Aku harus tahu siapa silingkuhnya Amara Kalau sampai itu terbukti, aku jadi punya alasan untuk mencarikan Amara Ma, aku datang Ma Mama apa kabar? Aku sangat merindukan Mama Apalagi di saat mengandung seperti ini Ma Aku benar-benar butuh Mama Aku butuh Mama untuk menghiburku Untuk teman cerita Sebab aku gak punya teman Ma Aku gak punya siapa-siapa Bahkan suami aku aja Gak mau mengakui kalau ini anaknya Ma Aku harus gimana? Apa? Apa? Apa aku gak salah dengar Tapi Amara sendirian disini, gak ada orang lain Mana mungkin dia bohong Jadi Apa benar Amara sedang mengandung anakku? Aku gak tahu gimana caranya supaya Reno mencintai aku Supaya dia mau mengakui kalau ini benar-benar anaknya Ma Karena aku gak mau membiarkan anak ini lahir tanpa ayah Kenapa aku jadi merasa besar? Bagus Akhirnya kamu masuk ke dalam jebakan aku Reno Kamu pikir aku gak tahu kamu ngikutin aku Ingat Ini baru permulaan Masih akan ada lanjutannya Ya udah Ma Aku pamit ya Rani Lagi nunggu seseorang Enggak Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mas Udah tadi aku udah tungguin kamu Mau apa lagi kamu kesini? Bu Saya kesini mau melamar Rani Bu Melamar Rani? Kamu itu kan tahu Saya ini dari dulu sudah gak setuju sama kamu Kenapa sih kamu masih nekat? Eh, kamu itu siapa? Bu Tapi saya sudah punya pekerjaan Bu Saya janji Saya akan ngebahagian Rani Bu Bu Aku mohon Tolong terima lamaran Mas Rudy Bu Aku sama Mas Rudy saling mencintai Kenapa sih Bu gak pernah peduli sama hubungan kita? Bu Saya kesini bawa uang 50 juta buat ngelamar Rani Bu Saya tahu Kamu tuh orangnya pemalas Tetep aja jadi orang malas Saya curiga Jangan-jangan ini duit gak halal Saya jual beli burung Bu Ini hasilnya Dapat dari mana kamu uang sebanyak ini? Bu Kenapa Mas Rudy jadi serba salah kayak gini sih? Lo punya uang salah Sekarang Mas Rudy bawa uang salah Bu Tolonglah Terima lamaran Mas Rudy Bu Tapi Ibu ini gak percaya sama dia Rani Paling setelah nikah dia balik lagi malas Makanya Ibu tidak percaya sama sekali sama dia Dan kamu itu Tidak akan bahagia selamanya Pergi kamu Ayo kamu ayo Gak mau Bu Masuk Aku selamat turun ibu Aku saling Aku mau Bu Kurang anjar banget Ibu Nyerani Berani-beraninya dia menghina aku sampai begini Lihat aja Bu Tunggu pembalasan dari aku Buruh hantu Kamu harus membalaskan dendamku sama putih Karena dia yang menghina aku dan merendahkanku Habisi saja dia Tunggu pembalasan dari aku Tunggu pembalasan dari aku Tunggu pembalasan dari aku Tunggu pembalasan dari aku Bu, bangun Bu, bangun, bangun. Tidak apa ya Bu Citi ya, Bu, tolong, tolong Bu Citi pingsan. Bu, ibu kenapa Bu? Bu jangan tinggalkan ini, Bu. Tidak apa ya? Tidak apa ya, tolong manting ibu. Bu Citi pingsan. Kenapa itu Bu Citi? Tidak tahu nih, tadi pas saya jalan, udah pingsan begini, udah jatuh dia. Ma, itu kenapa ya ada burung hantu lagi kayak di rumah sini ya? Uruh, uruh. Lu burung diurusin ini, ban tribu titik. Gimana sih, coba, coba. Udah, bis, amut sih. Uruk sama saya begini. Ibu. Walau telah. Mama kenyak, bapak apa itu? Oh nih, tadi ayah sama laki ayah itu nganterin nasi bungkus ke rumah-rumah tetangga. Nih, buat selametan ulang tahun pernikahan kita. Nyak, ngemeng-ngemeng romantis amet sih. Minyak mancang. Kiw. Boleh bagi atung gak tuh yang dibawanya? Buji buset, kutu kasur. Makananmu lu lurusin. Ini ada orang lagi kena musibah, PA banget sih ah. Bantu-bantu angkat ah. Bantu-bantu angkat ah. Bara-bara angkat. Bara angkat. Angkat, angkat, angkat. Angkat ini gede banget. Angkat ini gede banget. Angkat itu kemana sih? Lama banget. Burung hantu. Pasti kamu udah melaksanakan tugas kamu kan? Dan sekarang aku pengen tau hasilnya. Pasti Bu Titi udah mati sekarang. Dan sekarang udah gak ada yang bisa ngelarang aku buat menikahin Rani. Dan uang ini akan aku buat modal buat menikahin Rani. Oh iya. Aku harus ke rumah Rani sekarang. Karena kalau aku gak ke rumah Rani. Pasti orang-orang akan curiga kalau Bu Titi mati kara-kara burung hantu aku. Keren lu John. Kena kontes mulut 8 kali. Iya dong. Ada apa tuh ya? Apa nih Mas? Saya baru pulang dari kotas burung. Dan lagi-lagi burung saya ini menang. Untuk yang ke delapan kalinya. Bagus. Burung gak dijual gak Mas? Harganya berapa nih? Oh. Maaf Mas. Burung saya ini gak dijual. Udah banyak yang nawar. Tapi saya gak lepas. Oh. Mungkin mereka gak cocok aja kali Mas harganya. Kalau dijual saya bayar deh berapa pun harganya. Oh. Boleh gak? Mas beneran. Saya baru mau akan lepas burung ini dengan harga 50 juta. Oke Mas. Saya mau bayarin. Hah? Mas berani? 50 juta? Yah. Ntar Mas datang aja ke rumah saya. Ntar saya akan langsung bayar. Iya, iya. Besok saya datang. Iya, iya. Kan kan? Assalamualaikum. Bang Rudy? Apa Bang Rudy gak ada di dalem ya? Bang Rudy? Apa mendingan ayah ngantar makanan di tempat lain terus baru dimari lagi? Itu sesuara burung? Kaya burung hantu? Kaya burung hantu? Hanya waktu itu pernah cerita ame-aye. Kalo ada orang yang meninggal karena didatangi burung hantu. Aduh jangan-jangan. Aku mau minta tolong sama kamu. Tolong bawakan aku emas batangan yang banyak kesini. Karena aku mau beli burung mahal dan langka. Kamu boleh ngambil tempat siapa aja. Yang penting kamu bisa bawa emas batangan yang banyak kesini. Dan aku akan beli burung yang mahal itu. Dan aku taruh di kandang dan aku tutupin pakai kain kafan. Bisa kan? Astaghfirullahaladzim. Bang Rudy? Jadi selama ini Bang Rudy yang memelihara burung hantu goib itu. Untuk mendapatkan harta yang datang ke warga. Terus warganya meninggal. Itu semua jadi gara-gara Bang Rudy. Ngapain kamu disini? Kamu tuh gak seharusnya dari sini. Keluar! Bang Rudy, maaf. Bukannya sesuatu ngatur. Tetapi pemberbuatan Bang Rudy itu gak baik. Harusnya Bang Rudy itu bekerja dengan secara halal. Bang Rudy gak boleh menggunakan secara seperti itu untuk mendapatkan harta orang lain. Diam kamu. Diam! Kamu keluar dari sini. Keluar! Kalau gitu, kalau Bang Rudy gak mau berubah, ayo kasih tau Papa Ustadz. Aku gak akan biarkan Nadine membongkar semua ini. Gak akan. Buruh hantu. Tolong kamu lenyapkan Nadine sekarang juga! Lenyapkan dia! Usahkan kamu, Nadine. Aku harus ngomong ke Pak Ustadz. Biar Pak Ustadz bisa menghentikan perbuatan Bang Rudy. Burung ini bener-bener kejam. Dia terus ajak ngelak-ngelak. Ah! Tantut! Eh! Walau telah! Si Nadine diserang burung ngelak-ngelak! Eh! Walau telah! Si Nadine diserang burung ngelak-ngelak! Ayo bantu! Ayo bantu! Nah! Bang Ustadz! Bang Ustadz! Bantuin ayah! Cepet kasih tau Babe aminnya. Kalau Bang Rudy yang selama ini yang memelihara itu burung hantu. Dan sekarang bagaimanapun harus ditangkap tuh Bang Rudy. Cepet Bang! Ya terus Nadine gimana? Senang aja. Jangan khawatir. Ayo bisa selesai ini. Udah sekarang cepet Bang kasih tau Babe aminnya. Ayo Abun! Ayo! Aku harus pancing burung hantu ini ke tempat yang sepi. Agar aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa diketahui oleh orang lain. Sekarang tinggal aku sama kamu. Ayo kejar aku! Ayo! 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 Sampai katanya! Aku harus mengejar burung itu Aku yakin burung itu ke tempat Bang Rudy Pasti sekarang Nadia udah meninggal Dan aku pasti akan mendapat mas batangan yang lebih banyak lagi Dan aku pasti bisa membeli burung langkah itu Akhirnya kamu datang juga Pasti kamu udah menyesuaian tugas kamu kan Dan pasti mas batangan itu udah di depan mataku sekarang Kenapa kamu menyerah aku Kenapa kamu menyerah aku Aku udah kasih Nadia buat jadi korban kamu Hei pergi 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 Hei 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 Burung kurang ajar Udah dikasih korban yang malah nyerang balik Aduh Aduh Bang Rudy Bang Rudy Untunglah burung hantu gegok itu sudah lenyap Rudy 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 Mbak B Nyak Bang Rudy udah meninggal dunia Wah Jadi Bang Rudy meninggalnya karena dicakar sama burung hantu peliharaannya sendiri Ternyata Nyak B Bang Rudy yang memelihara burung hantu itu sendiri Semua yang dilakukan Bang Rudy untuk mendapatkan harta Jadi caranya harus mendapatkan korban Mbak B Astaga Mbak B Mbak B Gitu lah kurang ajar lho ngorbanin orang lu Kulutnya udah males Kagak kerja Maunya hidup enak Hei Dapat rezeki Malah ngorbanin orang lain Kulah bintang jambang bayi Ye Tapi ngemeng-ngemeng sih Alhamdulillah ye Burung hantunya udah kagak ada lagi Jadi kampung kita aman damai Tanpa terkendal Amin Terkendali Gak eh Pak Ustadz Tadi ayah didengar Bang Rudy Lagi ngobrol amin itu burung hantu Kekatenye Mas batangan itu muncul Di kandang burung hantu itu Dan diselimuti amin kain kafan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Itu musrik namanya Hah Pak Ustadz Kayaknya burung kekandang hantu itu Mesti dibakar deh Pak Ustadz Sesekalian juga Si kain kafannya itu Sudah bakar pakar deh Yaudah gimana Koreknya mana gue Gak bawa korek Bawa korek Gak gada Ya udah Bener tuh Jadi kedua benda mistik itu Harus dimusnahkan Kalau tidak Bisa disalahkunahkan sama orang lain Betul Betul Pak Ustadz Bener Bener Gimana Din Ayo Ambil yuk Ambil yuk Udah nyala tuh Baunya aneh bener Sesungguhnya Rejeki jodoh dan maut itu Sudah ditakdirkan oleh Allah Tapi kita harus tetap bekerja Ihtiar dengan sekeras-kerasnya Bukan bermalas-malasan Menunggu rejeki yang datang padanya Bekerja mencari napkah Besar pahalanya Sesungguhnya Rasulullah bersabda Di antara perbuatan dosa Ada yang tidak dapat dihapus oleh pahala Sholat sedekah Ataupun haji Namun hanya dapat ditebus Dengan kesungguhan Dalam mencari napkah penghidupan Dari hadis tersebut Jelaslah Betapa tingginya kedudukan Bekerja dalam Islam Islam mengajarkan Bahwa Dalam hidup ini Sudah seharusnya Kita semua bekerja keras Allah itu sangat menghargai Orang-orang yang bekerja keras Sehingga Hanya dengan bekerja yang sungguh-sungguh Dosa Bisa dihapuskan oleh Allah SWT Amin Walau telah Tuh Cul Dengerin Apakah tahu Ustaz Kagak usah milih-milih pekerjaan Yang penting halal Iya toh Walaupun kita hangsep Tapi kerja kita kan halalnya Enggak toh? That's right my brother Inyongnya diri semakin bangga Jadi hansip Mudah-mudahan Bisa menghabis Dosa-dosa kita ya Amin Ya Allah Lucu dengerin Kerja benar Terima kasih